Dalam rangka berbagi di Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, PT.BRE yang merupakan salah satu anak perusahaan Hasnur Group dan Padang Karunia Group, menyerahkan sejumlah bantuan hewan sapi kurban kepada masyarakat desa yang berada di wilayah ring 1 dan 2 perusahaan beroperasi. Ferry Januar Feizal selaku General Manager PT.BRE mengatakan, hari ini menyerahkan 4 ekor sapi untuk desa Bindrang, ada pun jumlah keseluruhan sekitar 30 ekor sapi kurban yang dibagikan untuk 8 desa di 3 kecamatan seperti Lokpaikat, Bungur, dan Kecamatan Piani, di mana sapi kurban tersebut merupakan hasil budidaya penggemukan program CSR perusahaan yang dibudidayakan di desa Bindrang, desa Sidodari, dan desa Bitahan. Kami memberikan 4 ekor sapi, hasil dari binaan dari PT.BRE, CSR PT.BRE, kepada perwakilan dari pembekal Bindrang, dan tujuan kami adalah bahwa sapi ini bisa dijadikan sebagai kok hewan kurban untuk masyarakat di terutama desa Bindrang ini. Kami sendiri secara keseluruhan PT.BRE telah mendistribusikan 30 ekor sapi hasil binaan kami, CSR kami, dari kegiatan penggemukan sapi. 30 ekor ini tersebar di 3 kecamatan, Lokpaikat, Piani, dan Kecamatan Bungur, dan terdiri dari 8 desa yang berada di area ring 1 izin usaha operasi PT.Bumi Ranto Energi. Sementara itu, Saini Kadis Bindrang, Kecamatan Lokpaikat, turut menyampaikan terima kasih dan penghargaannya kepada pihak PT.BRE yang kembali memberikan bantuan sapi kurban kepada warganya. Ia pun berharap program ini terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan dapat ditingkatkan dengan lebih baik lagi. Sehingga, hal demikian benar-benar memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi warga, terutama yang berada di ring 1 dan 2 perusahaan, serta juga membawa berkah tersendiri untuk perusahaan. Kami mengucapkan terima kasih untuk PT.Bumi Ranto Energi yang mana-kala memberikan sapi kurban berjumlah 4 ekor untuk di Sabindrang. Semoga Bumi Ranto Energi di dalam mengerjakan pekerjaannya diberi keberkahan.